Kapal tank terdampar di perairan Teluk Galam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan akibat terhempas ombak setinggi 3 meter. Kapal belum dapat dievakuasi karena masih menunggu agar kapal dapat ditarik ke tengah laut. Kapal tank LCT, Danau Mas, terdampar di pantai Teluk Galam, Desa Batakan, Comotan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kapal tank dengan enam awak ini terdampar sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah setelah terseret ombak dan angin kencang. Kapal tank LCT, Danau Mas, berangkat dari Kintab menuju Banjarmasin pada selasa 12 Februari 2018. Kapal LCT terpaksa kembali akibat cuaca buruk di perairan Tanjung Selatan. Kapal kembali berangkat menuju Banjarmasin pada Kamis pagi dan akhirnya terdampar. Setelah berhasil diperbaiki, ternyata kapal sulit dikendalikan sementara angin dan ombak semakin besar. Kenam awak kapal kemudian diselamatkan warga setempat. Ketika ini kapal tank LCT, Danau Mas, dan enam ABK masih berada di kawasan pantai Teluk Galam. Terima kasih telah menonton!